Terima kasih telah menonton! Bu Vina, Papa, tolong, tolong jangan lemot, maaf, saya mau bilang, oke sekarang saya bilang ya, saya ceritain ya, kalau memang Ray, tukus itu kakak Ojek itu, dia adalah satu orang, dengan Ray sahabatnya Arka, untuk bisa mencintai Naura, itu satu orang. Tidak mungkin, tidak mungkin, kamu pasti bohong, Joky. Arka, jelaskan semuanya. Sebenarnya apa yang, apa yang Joky bilang barusan itu, itu benar, maaf. Jadi ini semua benar, jadi Ray adalah tukang Ojek yang selama ini dekat sama Naura, dan dia juga yang mendonorkan ginjalnya pada Naura, dan selama ini kamu juga tahu. Aku juga baru tahu, tapi belum lama, aku juga baru tahu semua ini. Jadi selama ini Ray mempermainkan kita semua? Sebenarnya dia ngelakuin semuanya itu, karena dia cita mati sama Naura, itu satu. Tapi ibu gak usah pusing, ibu gak usah membalas jendam atau enggak apa, gak usah bu, gak usah, gak usah, gak usah, gak usah. Karena, Pak Samsul setelah tahu semua ini, dia gak akan diem. Dia gak akan diem, Arka, beneran. Dia akan balas jendam dan habis Naura. Cukup, Coki. Arka, ini semua pasti ulah lo kan? Lo udah laporin semua, Pak Samsul. Dan lo gak pikir efek sampingnya? Lo gak pikir Naura? Aduh, masih apa lagi kecuali gue? Gue yang bilang, itu sakit. Jangan, Coki. Coki! Arka! Arka, kamu tidak bisa pukuli Coki seperti ini. Itu tidak akan menyelesaikan masalah. Lebih baik, kita pikirkan masalah ini dengan kepala dingin. Arka, lebih baik kamu ke rumah ibu Ira. Dan lindungi mereka dari Om Samsul. Keluar benar. Kita berisah. Nah, aku kusih banget, Tante. Aku bener-bener gak nyangka selama ini itu kau ojek yang bener-bener cinta mati sama Naura itu kakakku sendiri. Kari, Kak Ray! Naura, bener-bener keterlaluan. Dia sudah merebut kakakku dan ginjal kakakku, Tante. Ini berarti Naura sudah tidak termaafkan. Dia sudah menghancurkan hidup kamu, hidup kakak kamu, hidup Arka, dan hidup keluarga Tante. Kita pokoknya gak bisa tinggal diam. Kita harus berpikir keras. Gimana caranya kita bisa balas dendam, kan, Naura?